Departemen Teknik Sistem Perkapalan adalah bagian daripada Fakultas Teknologi Kelautan, di mana teknologi kelautan adalah salah satu bagian daripada atau fakultas di ITS. Jadi ITS saat ini memiliki tujuh fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teknologi Kelautan, dan menjadi leader atau yang nomor satu di Indonesia. Jadi di universitas yang lain itu masih mengikuti Departemen Sistem Perkapalan ITS. Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS adalah Departemen terbaik dalam bidang sistem perkapalan di Indonesia. Di Departemen ini, mahasiswa diberikan kompetensi untuk mampu tidak hanya mendesain sistem yang ada di kapal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendesain sistem fasilitas maritim yang lainnya. Kami memiliki beberapa program studi, mulai tingkat S1, S2, dan S3. Pada saat yang sama, kami juga memiliki program double degree dengan Wismar University di Jerman untuk memastikan kesiapan lulusan kami untuk bersaing di dunia global. Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS sudah diakui secara nasional maupun internasional. Nah, untuk yang di nasional, kita diakui oleh PII dan juga oleh BAN PT dengan akreditasi A, kemudian yang S2 adalah B, dan yang S3 itu juga B. Untuk internasional, kita sudah diakui dengan SEVA, yang dari Eropa, standar pendidikan di Eropa, dan juga AUN-QE untuk di tingkat Asia. Di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, mahasiswa diberikan bekal dalam berbagai aspek keilmuan. Yang pertama adalah mahasiswa dibekali ilmu tentang Marine Power Plan, bagaimana kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan sistem permisenan yang ada di kapal. Mahasiswa juga diberi bekal kemampuan untuk mendesain sistem kelistrikan dan sistem otomasi yang ada di kapal. Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk mendesain sistem keselamatan untuk menjamin operasional daripada kapal dan fasilitas maritim agar selalu aman dan selamat selama pengoperasiannya. Fasilitas yang ada di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS sendiri meliputi ruang kelas, kemudian ruang untuk diskusi, dan kemudian ada taman untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat berkumpul atau mengerjakan tugas. Kemudian ada enam laboratorium, yaitu diantaranya ada Lab RAMS, Lab MMD, Lab MEAS, Lab MOM, Lab MPP, dan Lab MMS. Kami mempelajari berbagai hal yang bersifat akademis di kelas. Kita belajar dari Bapak Ibu dosen, kemudian kita berdiskusi dengan kakak tingkat yang sudah mengalami pengalaman yang lebih tinggi. Kita bisa mengasah pola pikir kita, dan kita bisa mempelajari banyak case-case permasalahan yang berkaitan dengan dunia Departemen Teknik Sistem Perkapalan, dan itu akan meningkatkan sense of engineering kita sebagai nantinya engineer masa depan. Untuk memanfaatkan teknologi sendiri di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, kami menggunakan beberapa software untuk mendukung penggambaran atau pembuatan desain kapal itu sendiri. Di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ini sendiri, terdapat tim untuk pembuatan kapal yang ramah lingkungan. Kalau suka dukanya, ya sukanya itu banyak teman. Dukanya itu kalau sudah habis ujian terus nilainya jelek, nah itu sangat duka sekali. Tapi ya seperti itulah, terutama itu kalau yang di tahap persiapan namanya semester 1, semester 2, itu nggak ada masalah, karena mata kuliahnya itu kan hanya fisika, kimia, matematik. Tetapi begitu menginjak semester 3, ya itu mulai ke mata kuliah, mata kuliah khusus. Itu yang agak berat, tetapi Alhamdulillah ya bisa terlampaui semua. Tetapi ya itulah, dukanya tadi kalau misalkan nilai kita jelek ya itu baru duka. Tapi kalau semuanya pas, lulus, ya itu nggak ada masalah berarti. Kalau sukanya sih karena kita punya ketarikan khusus ke kapal. Jadi tiap-tiap step belajar itu kita cukup senang mengetahui hal-hal baru, mengetahui perhitungan-perhitungan dari item-item di dalam kapal itu. Juga kesulitan rekan-rekan mahasiswa di jurusan, di fakultas itu kita cukup senang waktu itu. Kalau dukanya sih mungkin karena ya biasalah teman-teman terkait tugas rancang waktu itu kan masih gambar pakai manual ya, mungkin agak berat di situ. Sekarang kan sepertinya sudah pakai teknologi AutoCAD gitu ya. Jadi lebih mudah mungkin, nggak saya sulit dulu. Tidak bisa kita pungkiri, pasti begadang adalah menjadi salah satu kehidupan kita sehari-hari di mana kita mengajakkan tugas, kemudian kita berkegiatan dihimpunan. Karena sebagai mahasiswa, kita tidak hanya mengasah aspek kognitif kita, tapi juga mengasah aspek afektif kita. Bagaimana cara kita bisa memanage suatu tim, memanage suatu organisasi, dan bisa bernegosiasi dengan berbagai pihak supaya tujuan kita ke depannya bisa tercapai lebih lancar lagi. Prestasi yang ada, kita saat ini sudah terakreditasi. Baik itu BAN PT, itu yang dari nasional. Kemudian di dunia internasional, kita sudah ada AUN-QE. Kemudian ada SEVA, pengakuan dari Jerman, atau dari sistem pendidikan yang ada di Eropa. Di level mahasiswa, mahasiswa telah berhasil menjuarai berbagai kompetisi tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Salah satunya adalah Solar Boat Competition di Belanda. Kami telah berhasil memberikan berbagai macam prestasi di sana. Juga lomba kompetisi desain kapal di tingkat nasional. Dosen telah memberikan banyak prestasi dalam berbagai kegiatan di level nasional maupun di level internasional. Mudah-mudahan sih, mahasiswa-mahasiswa yang keluar nantinya dari teknik sistem perkapalan itu lebih aplikatif. Artinya, dengan pengajaran yang aplikatif di dunia industri, itu harapan saya, itu alumni banyak yang berserat ke industri. Karena, ya bagaimanapun, itu salah satu goal daripada suatu perguruan tinggi. Kalau bisa, jurusan itu memperbanyak lulusannya, kuota dari mahasiswanya. Karena, di dunia kerja, kebutuhannya di galangan, di pelayaran, di area industri offshore, terus industri pantai juga, terus juga industri alat berat, itu serapannya cukup besar. Karena kami adalah salah satu institusi dalam bidang teknik sistem perkapalan terbaik di Indonesia, kami memiliki kekuatan jejaring nasional maupun internasional. Kami memiliki hubungan dan bengan berbagai perguruan tinggi internasional dalam bidang yang sama. Sebagai institusi pendidikan, tentunya kami ingin lebih berperan dalam pembangunan nasional. Karena itulah kami ingin membekali mahasiswa kami, alumni kami dengan kompetensi yang lebih, sehingga mereka bisa lebih berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!